Terima kasih. 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 FZI-nya 0,0495 dan lain sebagainya. Nah yang ingin saya jelaskan adalah bagaimana menghasilkan angka negatif 1,65. Nah yang disini ya, saya bisa melihat negatif 1,65 itu dari mana. Karena untuk menentukan nilai ini kita butuh referensi yang lain yaitu tabel distribusi Z. Yang kedua adalah tabel untuk nilai kritisnya. Nah disini negatif 1,65 itu dihasilkan dari data yang keberapa. Misalkan disini kita akan cari nilainya adalah data yang pertama. Dan data yang pertama itu skornya adalah 23. Maka disini ketentuannya data yang kesekian dikurangi dengan rata-ratanya kemudian dibagi dengan standar deviasi. Nah standar berasinya bagaimana? Dulu sudah kita bahas ya. Asumsi saya semuanya sudah memahami bagaimana mencari tahu nilai rata-rata dan standar deviasi. Nah di dalam tabel ini sudah kita hitung ternyata rata-ratanya adalah 50,3. Kemudian standar deviasinya adalah 16,5. Nah berarti untuk nilai Z skor yang pertama ini adalah 23 dikurangi 50,3 dibagi dengan 16,5. Nah hasilnya adalah negatif 1,65. Ini data yang pertama. Kemudian berikutnya yang FZ itu, yang FZ1, yang FZI. Kita harus menggunakan nilai yang ada ini. Yang di Z skor ini. Nah di nilai Z skor ini ada negatif 1,65. Berapa nilai ZI-nya atau nilai F-nya berapa? Nah kita butuh tabel distribusi Z. Oke. Tabel distribusi Z-nya berapa? Nah di sini yang muncul adalah tidak ada komanya kan. 0, 0, 0, 0. Kemudian di sini ada 4, 6, 3, 3. Ini sebenarnya ada 0 komanya depannya ya. Contohnya misalkan di sini, 4, 6, 3, 3. Ini setelahnya 0, 4, 6, 3, 3. Nah data yang kita miliki di sini ternyata ZI-nya adalah negatif 1,65 ya. Negatif 1,65. Nah teman-teman, kalau sudah nge-print yang sudah saya share itu bisa ini. Bisa dilihat sebenarnya. Tidak usah melihat screen juga. Sudah di situ sudah kelihatan. Nah negatif 1,65 itu akan kita cari nilai ZI-nya berapa? Nah letaknya di sini. Z-nya 0, 0 sampai ke bawah. Di sini ada 0. Kemudian 1,6. Ya 1,6. 1,60. 61. 62. 63. 64. 65. Nah di sini ada 4, 5, 0, 5. Nah berarti di sini yang data yang kita gunakan adalah negatif. Di sini tidak ada negatif ya. Tapi kita gunakan tabel yang ada. 1,65 nilainya adalah 0, 4505. 1,65 nilainya adalah 0,4545. Nah nilai ini akan kita gunakan untuk menentukan nilai ZI ini. Dari mana atau bagaimana caranya? Nah di sini ketentuannya kalau tanda negatif, ini kan negatif semua nih. Itu berarti 0,5 dikurang. Kalau tanda negatif itu 0,5 dikurang nilai yang terletak dalam distribusi Z. Nah bagaimana kalau nilainya itu positif, berarti ditambah. Jadi kalau negatif dikurang, kalau positif ditambah. Nah contoh di sini kita sudah punya nilai yang 1,65 itu adalah 0,4505. Berarti kita akan gunakan nilai itu untuk menguranginya. ya mana yang dikurangi? Ya tadi. Jika negatif dikurangi, luas daerah. Nah makanya luas daerahnya 0,4505. Berarti nilai untuk FZI itu adalah 0,5 dikurang nilai ini. 0,4505. Oke. Jadi nilai 0,0495 itu adalah hasil dari 0,5 dikurang 0,4505. Nah ini nilainya. Oke. Sudah ada di sini ya. Nah berikutnya bagaimana dengan Z1? Z1 itu sebenarnya cukup simpel. Z1 itu atau S, atau Z ini, atau S di sini ya, adalah nomor urut dibagi dengan jumlah sampel. Contohnya misalkan di sini, nomor urutnya 1 ya, kemudian jumlah sampelnya 12. Nah berarti nilai S ini adalah 1 dibagi dengan 12. Hasilnya 0,0833. Tabel yang berikutnya yang FZI dikurangi SZI, ya tinggal dikurangi saja. Berarti di sini FZI-nya 0,0495. S-nya 0,0833. Dikurang hasilnya 0,0388. Oke, sementara itu dulu. Silahkan yang bertanya. Takut masih keburu pusing. Takut pusing banget. Takut pusing banget. Terima kasih. Oke, sudah ada pertanyaan. Saya lanjut ke materi berikutnya. Langkah berikutnya adalah kita akan mencari tahu apakah data ini normal atau tidak secara sederhana. Untuk yang nomor 1, kita sudah tadi bahas 2, 3 itu dari mana, kemudian negatif 1, 6, 5 itu dari mana, mendapat nilai Z, kemudian dapat nilai ZI-nya bagaimana, F-nya bagaimana, S-nya bagaimana, itu sama ya. Untuk semua nomor dari 1 sampai 12 juga sama. Hanya catatannya jika ada nomor yang sama atau angka yang sama, misalkan di sini ada 48. Nomor 5 48, kemudian nomor 6 juga 48. Nah, maka untuk mencari nilainya, silakan gunakan data yang paling besar atau nomor yang paling besar. Di sini kan nomor 5 dengan nomor 6 sama 48, kita gunakan yang 48. Jadi di sini, kalau tadi misalkan untuk mencari tahu berapa nilai S-nya, Nah, yang digunakan, kenapa ini sama, misalkan yang atas 0,5, yang wajib 0,5, itu karena yang kita gunakan adalah nilai yang paling besar. Jadi bukan 5 per 12, tapi yang kita gunakan adalah 6 per 12, hasilnya itu 0,5. Jadi jika ada data yang sama, silakan gunakan data untuk nomor yang paling besar. Nah, baik, berikutnya saya asumsikan semuanya sudah paham dari nomor 1 sampai dengan 12, cara-cara mengetahui untuk nilai F tiba dikurang S-nya. Nah, berikutnya adalah kita harus mencari tahu nilai yang paling besar dari nomor 1 sampai dengan 12 itu, di tabel yang paling paling terakhir itu berapa, gitu kan ya. Di sini ada 0,0338, 0,0338 ini. 0,0338, 0,08 sekian. Nah, ternyata nilai yang paling besar itu adalah 0,1170. Nah, nilai yang paling besar inilah yang akan kita bandingkan dengan tabel yang sudah baku. Katakanlah sudah baku karena sudah menjadi standar. Bagaimana caranya? Pertama, kita cari tahu berapa sih jumlah sampelnya. Jumlah sampelnya ternyata di sini 12, dari 1 sampai 12. Maka jumlah datanya atau sampelnya adalah 12. Nah, maka berikutnya kita gunakan nilai kritis untuk tabel L-nya. Nah, karena ukuran sampelnya adalah 12, kemudian yang kita gunakan ini dalam dunia pendidikan biasanya 5%. Nilai alfanya 5%, berarti kita gunakan 0,05. Nah, ukuran sampel 12 dengan tarat nyatanya atau alfanya 0,05 atau 5%, Maka kita mendapatkan nilai adalah 0,242. Nah, jadi jika datanya jumlahnya 12, maka standar minimalnya lah katakanlah itu adalah 0,242. Nah, dalam uji Lilifor ini, perbandingannya jika nilai yang kita uji hasilnya lebih kecil, itu berarti normal. Jadi syaratnya dikatakan normalnya itu jika lebih kecil, bukan lebih besar. Nah, di sini untuk yang 12 itu adalah 0,242. Nah, sementara data yang kita peroleh yang sudah kita lakukan tadi adalah 0,117. Artinya kalau kita bandingkan 0,117 itu lebih kecil daripada 0,242. Nah, karena nilai L yang kita miliki itu lebih kecil dibandingkan dengan nilai kritis untuk nilai L yang ada dalam tabel itu, maka diasumsikan bahwa data yang kita miliki itu berdistribusi normal. Nah, jadi kalau sudah normal berarti kita bisa langsung menggunakan uji berikutnya dalam statistik diferensial. Baik itu materi singkat tentang uji normalitas. Tidak panjang seharusnya, tidak lama. Walaupun lama biasanya terletak pada diskusinya. Karena mungkin tidak ngeh di rumah-dumah. Oke, itu yang perlu saya sampaikan. Silahkan nyambutannya. Saya kasih waktu. Jadi Pak, itu untuk uji lilivers itu, tarif nyata itu udah dari sananya begitu? Yang mananya? Yang itu, yang lambda itu, yang taraf nyata. Oh, yang itu. Jadi dalam dunia pendidikan, biasanya kita menggunakan batasannya 5%. Jadi kementengan data itu, katakanlah hanya 5%. Jadi dari 100% kemungkinan, ya katakanlah kalau gagal mah ya. Gagalnya cuma 5%. Oke, di dunia pendidikan biasanya menggunakan 5%. Oke, pokoknya kita gunakan ya. 5% ya. 0,05 ini. Ada lagi yang bertanya? Yang bertanya? Ini siapa ini? Ini siapa ini? Ini siapa ini? Terima kasih. Dari susunan nilai kecil ke yang besar. Iya, betul. Yang Z-score itu simpangan baku. Yang Z-I itu yang ada dikurang atau ditambah 0,5. Oke, jadi negatif yang mana? Yang Z tidak kurang paham. Yang Z-score. Oh, yang F. Oke, yang F itu. Katatannya adalah nilai untuk tabel distribusi itu akan mengurang 0,5. Jika nilai Z-score-nya adalah negatif. Nah, di sini kan untuk nilai Z-score yang negatif 1,65. Di sini masih pun tidak ada negatif. Tapi 1,65 adalah 0,4505 ya. Nah, berarti untuk nilai F-nya itu adalah 0,5 dikurangi 0,4505. Nah, begitu. Itu kalau negatif ya. Kalau positif ya ditambah berarti. Ada lagi? Untuk panca cukup, Pak. Oke, cukup ya. Nah, ini nanti bagaimana kalau positif? Kalau positif kan ditambah ya. Jadi, intinya kalau negatif ditunang. Kalau positif ditambah ya. Contoh misalkan Panta boleh lihat yang nomor 7 nih. Nomor 7 itu Z-score-nya berapa? 0,40 ya. 0,40 ini kita gunakan. 0,40 disini nilainya 0,1554. 0,1554. Nah, berarti tinggal dioperasikan. 0,1554 ya. Makanya disini kenapa nilainya menjadi 0,6554. Itu pernah 0,5 ditambah dengan 0,1554. Hasilnya adalah 0,6554. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan dulu sampai disini. Nanti saya kirimkan latihannya ya. Jadi, latihannya dikerjakan. Di file yang sudah saya kirim 2 pekan yang lalu. Yang salah di situ adalah latihan untuk mencari nilai distribusi dan nilai normalitas data. Oke. jika tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sampai disini dulu ya. Nanti ini videonya saya mungkin bisa saya share lah orang yang tidak hadir. Tapi untuk yang hadir hari ini di Zoom, mungkin saya masukkan di episode. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.